Hujan yang mengguyir wilayah pati selatan Jawa Tengah semalam membuat sungai Kaliombo desa Ketitangwetan kecamatan Batangan kembali meluak. Akibatnya jalur pantura Juwana Batangan mengalami kemacetan dengan ketinggian air 20 cm yang merendam jalur pantura. Beginilah suasana jalur pantura Juwana Batangan pada Senin pagi. Jalur yang menghubungkan Jawa Tengah-Jawa Timur ini kembali terendam banjir setelah sungai Kaliombo di desa Ketitangwetan kecamatan Batangan Pati Jawa Tengah kembali meluap. Tingginya debit air dari pekunungan kendang membuat sungai Kaliombo tidak mampu menampung debit air dan melimpas ke jalur pantura. Akibatnya jalur pantura pagi ini padat merayap dengan ketinggian 20 cm. Salah satu warga desa Ketitangwetan, Kusrin mengatakan, sebelum sungai Kaliombo meluap lagi, hujan kembali mengguyur pati selatan. Pukul 2 dini hari air kembali meluap dan paginya air merendam jalur pantura. Akibatnya jalur pantura menjadi padat merayap. Ini penyebabnya apa mas? Semalam hujan sampai hampir 2 jam sehingga jebet air kembali meluap sehingga menyebabkan jalur pantura macet padat merayap. Ketinggian air di jalur panturannya berapa mas? Ya sekitar hampir 20 cm. 20 cm? Ya, betul. Ini jalur pantura padat ya? Ya, padat merayap. Dari pantauan di lapangan selain merendam pantura, air juga mulai kembali merendam akses jalan di pemukiman warga desa Ketitangwetan. Jalan desa kembali terendam dengan ketinggian air 30 cm. Sarman Wibowo, Sumarang TV Terima kasih telah menonton!